Bagi pengendara roda 2 maupun roda 4 untuk lebih berhati-hati saat melewati jalan Soekarno-Minasa Utara. Diretan kejahatan jalanan seperti pelemparan kendaraan pada malam hari terus terjadi di wilayah kecamatan di Membe. Beberapa kendaraan nampak menjadi korban aksi pelemparan batu tersebut. Beberapa lokasi rawan terjadinya pelemparan batu oleh orang yang tidak dikenal seperti di Zero Point Minut, Matungkas, di Membe, arah Likupang. Tatelu sabut hingga sepanjang jalan Soekarno-Kian meresahkan. Dua minggu terakhir itu kami menganggap dan memetakan bahwa kerarawanan itu terjadi di sebelah arah selatan yaitu di desa Wasian. Namun saat ini dia sudah berpindah ke arah jalan Pidili khususnya di desa Tatelu yang disering dibilang sabut. Dan berpindah lagi ke Matungkas dan di jalan Zero Point yang di depan JG Center. Kapolsek pun menjelaskan pihak akan menindak tegas aksi pelaku kejahatan yang beresahkan masyarakat akhir-akhir ini. Brian Umbau melaporkan untuk Kawanwa TV. Terima kasih telah menonton!